Assalamualaikum dulur Bersumpah lagi ya di channel kita Channel petani muda lor Ya dulur Aku mau ucapin terima kasih bagi dulur yang sudah subscribe Bagi yang belum subscribe Aku minta tolong di subscribe Salam petani muda, salam petani milenial Ya dulur Kali ini kita mau membahas tentang apa Ya Kali ini kita mau membahas tentang ini lor Di belakang ya Ya Kita mau membahas tentang ini Tanam padi dengan sistem gogo Kayak gini ya Kita membahas tentang kelebihannya lor Kelebihan dari menggunakan ini Menggunakan sistem gogo Paling tidak ini nanti ada 4 kelebihannya lor ya Daripada kita menggunakan sistem semai Nah Untuk tanaman padi kita ini Yang ada di belakang Ini kisaran usia 12 HSS Atau setelah Ini setelah dikecil atau setelah diulur lor ya Nah Untuk benihnya ini kita menggunakan benih Inpari 49 Dimana Inpari 49 ini Ini kita Buat rollingan di Apa Biasanya kan kita menggunakan yang 32 lor ya Tahun-tahun sebelumnya Ini aku menggunakan atau Di lahan yang lain lor ya Di lain kecamatan ini Jadi biasanya ini kan ditanami 32 Ya sekarang ini aku mau rolling menggunakan Varietas Juga Inpari tapi yang 49 Dimana kelebihannya yang utama adalah Lebih cepat panen Atau kisaran seminggu lebih Buluan panennya ya Karena kita kan mengejar Harga gabah nanti ke depannya itu Yang panen buluan pasti harga gabahnya itu lebih Bagus Ya Kita langsung masuk pembahasannya ya Nah Kelebihan apa yang kita dapat Kalau kita menggunakan ini Menggunakan Sistem gogo lor ya Nah Untuk kita tanam padi di sistem gogo Kayak gini Kelebihan yang pertama itu apa Yang pertama Yang pertama itu adalah kita Memudahkan dalam penanamannya Atau pada saat Ulurnya lor ya Karena apa Karena kita itu menggunakan alat bantu ini Alat bantu edek Kalau kita menggunakan alat bantu ini Ini cuma satu orang perharinya Perhari kalau Biasa lor ya Tidak ngoyo Itu biasanya Itu mendapatkan Luasan kisaran 4.500 Sampai 6.000 meter Itu Persegi ya Atau Setengah sampai 3.4 bau Nah Terus kalau kita Tenaganya itu yang kuat Itu bisa Sampai 7.000 meter persegi Sampai 1 hektare lor ya Atau Sebau Sampai Satu setengah bau ya Itu kalau tenaganya yang kuat Itu cuma Satu dua orang saja lor ya Kalau tenaga kayak gini Tapi rata-rata Itu biasanya Untuk satu hari per orang Itu Kurang lebihnya itu ya Satu bau lor Kurang lebihnya ini ya Nah kita ambil rata-ratanya Kalau kita mengerjakan orang Kalau untuk luasan segitu kan Sudah bisa di Kalikan sendiri lor ya Itu butuh berapa Banyak dana itu yang dikeluarkan Biasanya kan Kalau kita menggunakan Sistem semai Untuk luasan Satu bau lor ya Ini kita Patokannya Satu bau saja Itu Membutuhkan kisaran 250.000 ya Per Seperempatnya Kalau baunya berarti Satu juta ya Untuk satu harinya Nah Kalau kita menggunakan ini Sistem ini Sistem gogo Dan menggunakan Bantu edek Itu kita kan cuma Membutuhkan Diri kita sendiri ya Dan alat bantunya Pun ini Itu kisaran Harganya ya Satu jutaan lor ya Sekarang kan sudah Ada yang murah-murah itu Dan bisa Apa Digunakan berkali-kali ya Jadi untungnya itu Amat Sangat banyak lor ya Atau Kelebihan pertamanya Terus kelebihan yang kedua Kelebihan yang kedua Ini juga Bisa dilihat lor ya Sekali tumbuhkan ini Sekali tumbuhkan Langsungan Perempunya itu Rimbun lor ya Karena apa Karena ya Perempunya itu Benihnya itu Kisaran 6-10 benih Tapi walaupun 6-10 Nanti Daya tumbuhnya Itu ya Kisaran 80-90% Saja ya Kalau paling bagus Ya 95% Karena ya Yang sempurna Atau tumbuh semua itu ya Gak ada pasti lor ya Jadi kita Kalau kedepannya Untuk Peranakan Itu sedikit Lebih Mudah dalam Apa itu Memaksimalkannya ya Gak seperti Kalau kita Menggunakan sistem Semai dulu Itu kan Kalau peranakannya itu Harus dipacu Terus dari awal Tanam itu Kita sudah harus Memacunya Tapi kalau kita Menggunakan sistem Gogo kayak gini Ini kalau untuk Peranakan Itu sedikit Lebih mudah Apa itu Pemaksimalannya Nah Terus yang ketiga Untuk biayanya lor Nah Untuk biaya apa Biaya pengolahan lahan Nah Kalau untuk biaya pengolahan lahan Di sini Kalau kita menggunakan Sistem Gogo kayak gini Itu amat sangat Murah Sekali lor ya Karena apa Karena kalau kita Menggunakan sistem Kayak gini Kalau kepepet ya Kalau kepepet itu Tidak usah Ditelaktor Tidak usah Degaru Langsung Ditanamin saja Itu bisa lor Cuma kita Membersihkan Sedikit-sedikit Itu lahannya Ya Paling tidak ya Tidak ada Sisa-sisa Tanaman Sebelumnya Itu lor ya Itu bisa lor Kalau kepepet ya Tapi kalau ada Dan yang sedikit Minimal Kalau bisa ya Cuma digarus saja Nah Tapi kalau kita Menggunakan sistem Seme Otomatis lahan kita Itu harus di Apa Harus diolah lor Kalau tidak diolah Nanti ya Pada saat penanaman Atau penancapan benihnya Ya Susah Atau Rusak tangan gitu lor Karena apa Karena pasti tanahnya Itu keras Kalau tanahnya keras Otomatis juga nanti Perakaran Atau Pertumbuhan tanamannya pun Itu nanti juga Lebih susah ya Nah Ini tadi sudah tiga lor ya Terus yang keempat Yang keempat disini Adalah Gulma Nah Pasti itu Yang apa itu Kalau tanam ya Yang Yang utama adalah Pertumbuhan Dan pengendalian gulma Dan juga nanti ada Incek Yang keempat Yang aku bahas Yang gulmanya dulu lor ya Untuk pengendalian gulma disini Untuk pengendalian gulma itu juga Amat sangat mudah lor Karena apa Karena ini kan Kita bisa langsung jalan lor ya Jalan di lahan Terus nanti Kalau ada gulma Satu dua Ya langsung kita Pakai cangkul Dikecerui Kalau Tidak pakai Langsung jabuti Atau kita Ini pakai cap lima jari Itu bisa Nah kan Pada saat musim ini Kemarau Kepenghujan Kayak gini kan Biasanya untuk gulma Gulma-gulma itu Masih belum Tumbuh dengan subur ya Jadi kita Pengendalian gulmanya itu Juga amat Sangat mudah Walaupun nanti Ini apa itu Pengendaliannya Atau gulmanya itu Banyak Dikendalikan dengan Airbisida Juga sangat mudah nantinya ya Nanti juga bisa dilihat lor Atau video kemarin kan Juga sudah dibahas Untuk pengendalian gulmanya Terus yang Kelima ya Yang kelima adalah Pengendalian hama Hama disini tentunya adalah Keluarga insek lor ya Atau keluarga serangga Untuk pengendalian hama ini Insek Itu juga amat Sangat mudah lor Karena apa Karena dari awal Dari awal itu kan Dari benih ini Ini bisa dilihat Sudah dilindungi dengan Insektisida lor ya Otomatis nanti Hama yang memakannya Seperti jangkrik Ataupun Ular Ulat ya Ataupun Horong-horong Dan lain sebagainya Itu pasti mati lor ya Kalau Makan ini tuh Pasti mati Otomatis nanti Yang mati kan Sudah mengurangin Populasi insek Yang ada di Apa Yang ada di lahan kita Nah Jadi ke depannya pun Itu pengendaliannya juga Sudah lebih mudah Terus yang ke enam ya Ini ke enam lor ya Untuk yang ke enam adalah Usia panen Nah untuk usia panen Kalau kita menggunakan sistem ini Atau sistem gogo Itu panennya lebih cepat Karena apa Karena kita tidak memindahkan Benih ke lahan Tapi kita sudah ada benih langsung di lahan ya Jadi tidak ada proses Apa itu Stres pemindahan benih itu Itu kalau Di harikan ya Biasanya itu lebih cepat Antara Seminggu sampai Sepuluh harinya Dibandingkan dengan yang Apa Yang menggunakan Sistem semai Nah Ini tadi lor ya Kelebihan penggunaan Sistem gogo Jadi bagi lor yang Ada yang minat Nanti bisa di Ini lor Bisa tanya-tanya Di kolom komentar Atau langsung PC Di WA Juga gak masalah Pasti juga akan aku respon Dengan baik lor Kan ya Tanya-tanya gratis lor ya Gak masalah Kalau ada waktu Pasti ya Positif aku bales itu lor Nah Dan juga bisa dilihat Di sini Di luas ini kan Tadi juga aku sebutkan Kebanyakan menggunakan Sistem gogo Karena ya Tadi hujan lor Nah Aku cukupkan Sampai di sini Bagi sedulur yang Apa Aku cukupkan Sampai di sini Salam petani muda Salam petani milenial Assalamualaikum